Intro Halo TransTV, balik lagi bersama gue Zul disini Kita sekarang ada di edisi Kepoin Yu Yaitu di salah satu tempat belajar diving ya Di daerah Jawa Baran Oke, kenapa kita ada disini? Karena kita mau Kepoin tentang Relawan itu Gak hanya harus keren di daerah Tapi juga laut mungkin nanti suatu saat kita akan Kepoin Yu juga Bagaimana Relawan itu harus fight juga di udara Kalau episode sebelumnya kita udah ngebahas tentang Relawan Darat Yang sama Om Handito Yang mobil rescue itu kita review juga Kalau yang belum nonton tinggal cari aja videonya di playlist Translog ya Nah sekarang kita waktunya ada di tempat belajar diving Yaitu orang agak menyelam di bawah air Nanti kita akan tanya-tanya Kenapa sih Relawan itu juga harus bisa nyelam? Karena kan bencana itu kan gak ngenal tempat Gak ngenal gimana latar belakang suatu kota atau gimana Di air juga bisa aja kejadian bencana Makanya Relawan itu salah satu kualifikasinya harus bisa juga menguasai perairan Ya, kita udah janjian sama Om Klik Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di sana ya Jangan kemana-mana, saksikan terus Bye-bye Sekarang gue udah di tempat duduk enak nih Kalau tadi kita di depan doang opening Sekarang gue udah ketemu sama orang yang sebelumnya juga pernah ketemu Apa kabar Om Koko? Sehat Om ya? Iya, iya Makin... Hitam Gue mau ngomong itu gak enak Gak apa-apa Karena gue juga hitam Kita di tengah hari robek gini syuting ya Tengah-tengah kolam berenang lah Kita tuh mau ngebahas masalah olahraga diving Tapi lebih kerelawannya Om Nah, sebelum ke sana Ada baiknya kan Gue harus memperkenalkan nih Ke teman-teman yang nonton YouTube kita YouTube TransTV ini Tentang fungsi relawan Terus kenapa sih harus ada relawan di setiap bencana Bencana-bencana apa yang harus membutuhkan relawan Dan lain-lain sebagainya lah Nah Gue kemarin udah syuting bareng sama Om Dito Sama Om Dito Jadi ya... Gue sebut nama ya E-Off gitu Kita ngebahas tentang darat-daratan nih Tentang beliau waktu itu Rescue car lah segala macem Kita juga sempat review mobil rescuenya itu Yang pernah ngangkat ya berapa mayat lah gitu Sekarang ini Om Koko Jadi Om Koko ini Gue sempat ketemu waktu itu Kita ada kegiatan sosial ya Kegiatan sosial Gue bareng TransTV dan CT Arsa Dan kebetulan Om Koko waktu itu di bencana Palu Kalau gak salah Palu om ya Palu itu dari EOF ya Iya Indonesian Offroad Federation Tapi banyak juga sih Yang lain gabung-gabungan relawan dari yang lain Salah satunya gue ketemu Om Koko Sehat ya kabar tadi Om? Alhamdulillah sampai saat ini Bencana terakhir apa sih? Apa ini? Marennya yang kemarin di banjir Mas Samba Itu yang terakhir Mas Samba itu di? Mas Samba Sulawesi Oh iya 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 Gue sampai tonton itu beri Di Sulawesi, Makassar disana lagi deh Itu Samba Palu Gedean mana? Gedean Palu Gedean Palu Itu banjir bandang Nah si Om Koko ini Ya gue waktu itu pertama kali datang ke Palu Pertama kali banget turun di bencanaan Pertama kali kan Tadinya mau menyalurkan donasi kan Perwakilan dari instansi Terus ketemu nih sama relawan yang udah Bertahun-tahun lah Gak kehitung pengalamannya di lapangan tuh kayak gimana Nah ada satu waktu Gue sampai di posko Si Om Koko ini lagi marah-marah Lagi marah-marah sama Lo bayangin ya Lagi bencana Lagi bencana Terus dia marah-marah sama orang yang minta sumbangan Aya minta bantuan Gue waktu belum kenal ya Belum tau cerita sebenernya apa Gue sempet kayak Anjir nih orang kok marah-marah sama orang yang minta-minta gitu Ternyata Setelah itu Baru dikasih penjelasannya So Om Koko Dan emang Kalo gue yang jadi orang terdepan yang ngasih sumbangan Atau donasi Itu kayaknya donasi Cepat habis gitu Sampai bencana sebelum selesai Donasi udah habis Nah itu gimana Om Kan Om Koko disitu Otomatis udah tau bisa ngebedain kan Maksudnya orang Di suatu bencana itu Orang yang Bener-bener emang butuh Sama yang Sorry memanfaatkan Kondisi Untuk Ngambil keuntungan disitulah Nah itu Ada pelatihannya kah Atau emang Udah Gara-gara selin terjun ke lapangan Dan karena emang Om Koko itu orang lapangan Jadi tau lah semuanya Bukan cuman konferensi pers doang ya Om Jadi Di kebencanaan terutama Setiap manusia kayak kita nih Empati itu kan ada dari hati Jadi kita melihat Saudara-saudara kita kena bencana dan segala macem Kondisi membahayakan manusia Baik auto operasi SAR segala macem Kita datang selalu menggunakan empati kita Yaitu hati kita Tapi jangan lupakan Setelah sampai di lokasi Kita menggunakan logika kita Untuk berpikir lebih jernih lagi Bahwa bener-bener disana itu Ada yang bener-bener membutuhkan Dan hanya memanfaatkan Itu tadi Jadi ada beberapa Memang kita tidak bisa justifikasi bahwa Banyak yang memanfaatkan Tidak ya Kita harus Ada prosesnya di Kebencanaan disiplin Kebencanaan pun Di dalam penanggungan bencana pun Ada namanya asesmen Kita harus punya tim asesmen Yang bener-bener mengetahui Kita harus mendetek langsung Lokasinya mana Terus berapa warganya yang membutuhkan Jadi terdeteksi Jadi saat mereka mengaku saya Dari kampung ini Dari desa ini Kita kan sudah komunikasi Sama desa tersebut Sama orang-orang desa tersebut Sebelumnya sudah survei Ya itu Dan kebetulan disana kan Itu sudah beberapa hari Lebih dari Satu minggu Terus tiba-tiba ada yang datang Berbicara bahwa Saya tiga hari gak makan Saya butuh bantuan Pak Saya tiga hari gak makan Logis saya Saya akan berpikir Orang tiga hari gak makan Kondisi dia terdesak Seperti apapun Dia harus menghidupi istrinya Dia tidak mungkin bisa Berteriak-teriak ngamuk Seperti itu Oh iya Benar-benar Dia pasti akan lemah Lunglai Makanya saya buktikan Kalau boleh saya Bedah isi perutnya Saya mau buktikan Tidak makan Tiga hari Saya bedah Mohon maaf Sampai se ekstrim itu Untuk membuktikan Enggak Sebenarnya saya cuma Bercanda aja Karena mereka sudah Nada tinggi Dan segala macam Di bencana itu kan Keras ya Orang semuanya Butuh pertolongan Semuanya pengen menolong Jadi ada beberapa Yang memang manfaatkan Yang datang berombongan Bilang tiga hari Kamu gak makan Itu saya rasa Tidak mungkin Pemerintah bersama Masyarakat yang peduli Sudah datang Banyak disana Mulai Semua instruksi terlibat Semua relawan tertibat Jadi gak mungkin lah Ada yang ketinggalan Sampai tiga hari Gak makan Itu sangat tidak mungkin Sekali Karena kalau kita bicara Bantuan swasta Misalkan otomatis Yang daerah juga Sudah pasti duluan Daerah itu lebih duluan Masyarakat sekitar Yang tidak terkena Pasti akan lebih duluan Masuk kesana Dan rata-rata Berita viral Itu kan Dicebar hari ini Tiga hari ke depan Bisa kembali lagi Berita itu Kita Bahkan itu Sudah dilakukan Proses bantuan Pertolongan Segala macam Seperti itu Gak capek om Kalau capek bilang Dari Dari kapan Terjun di Relawani dari kapan Terpaksa waktu Jaman sekolah ya Hah terpaksa Iya Oh gak sengaja mungkin Mungkin Bukan gak sengaja Terpaksa Terpaksa gara-gara Ya karena Organisasi kadang Ada beberapa Organisasi hobi Organisasi kegiatan Yang sifatnya Have fun Itu Disitu ada yang Mengharuskan Suatu saat Kalau kamu masih Mau jadi anggota kita Yuk datang ke becana Ini bagian Dari kepedulian kita Nah itu Saya terpaksa Terpaksa Karena saya masih Mau bertahan di Organisasi Ya betul Jadi tidak semuanya Niatnya itu Karena kepedulian Saya tulus dari hati Nah Contoh saya aja Terpaksa kok Iya Saya akui itu Jadi Jangan Jangan lah Maksudnya jangan Sok menye-menye Bahwa ini kami Tertarik Keterpaksaan Itu juga Kadang ada Saya turun ke Bencana yang Sampai sekarang pun Awalnya dari Keterpaksaan Sekarang Orang mengatakan Bahwa Beliau orang yang Sangat peduli Atau dia Koko itu Orang yang sangat peduli Terhadap manusia Sampai berlatih Sampai Meranggul semua Organisasi Komunitas Untuk bareng-bareng Ayo Bahkan yang Tadinya tidak Care Tidak apa Yuk bareng-bareng Yuk kita beri Pemahaman Hal-hal seperti itu Jadi kita gak bisa Bergerak sendiri Kadang harus dipaksa Kadang harus terpaksa Ada yang berangkat Dari hati Seperti itu Macem-macem Iya Jadi Itulah kenapa ya Si Om Koko ini Harus Kita gali informasinya Karena Waktu di Bencana Yang sempat Waktu itu gue bareng Si Barang donasi Itu gak keluar Kalau gak ada Ases-sesi Bapak ini Jadi Bapak ini itu Pengalamannya Duh Orang nomor satu lah Kali disitu ya Maksudnya Pengambil keputusan Dan segala macamnya Ya karena Banyak disiplin ilmu Yang harus dibelajari Bencana itu kan Kalau kita ngomong Sudah di organisasi Sudah komunitas Kita tentu akan Menggali ilmu Sebenarnya Bagaimana sih Proses pemberian donasi Pemberian bantuan Segala macam Waktu itu CT Arsa Sanggup Untuk mengirimkan donasi Sekian ton Beras Sekian ribu kasur Eh tunggu dulu Apakah sekarang Ujensinya seperti itu Mau ngirimkan selimut baju Sekarang masih ada Banyak Yang selimut Matras tipis Kalau CT Arsa Komunikasikan sama ibu Silahkan komunikasikan sama ibu Kalau mau dateng Ini sudah lebih dari Tujuh hari Orang tua Kelompok infusi Itu sudah lelah Di matras Kalau ada kasur Setipis apapun Kasur Akhirnya ibu Dengan CT Arsa Memutuskan Oke kasur Padahal orang Mikinnya kasur Mewah amat Bukan Ini kondisi psikologis Dan kesehatan Di pengungsi itu sendiri Jadi kita harus Pertimbangkan Hari pertama Ya makanan Siap santap Bukan harus diolah Apalagi Gencana waktu itu Tsunami Likwifaksi Banyak perabot rumah tangga Yang pusat Yang pertama adalah Bentuk dapur umum Shelter Kita data Ya sudah Kita berikan ke shelter Shelter itu Sementara mereka Ada yang mendampingi